Kabar terbaru Marcelino Ferdinand bersama KMS KDNJ di Laga Pramusim 2023 Pada Laga Lanjutan Pramusim KMS KDNJ bertanding di Stadion Le Canonier menghadapi Klub Liga Perancis Valenciennes Marcelino Ferdinand kembali diturunkan di Laga Pramusim KMS KDNJ melawan Valenciennes Klub Perancis pada hari Rabu 26 Juli waktu setempat Marcelino dimainkan oleh pelatih Marc Grosjean di pertengahan babak kedua Tepatnya di menit ke-72 menggantikan Lennar Mertens, penyerang tengah berusia 29 tahun Meski diturunkan sebagai pemain pengganti, Marcelino Ferdinand tampil apik dan membuat Klub Liga Perancis itu kewalahan untuk bias mencetak gol sampai pertandingan berakhir KMS KDNJ berhasil menahan imbang Klub Perancis dengan skor 0-0 Dilaga melawan Klub Perancis Valenciennes tersebut akan jadi Laga Pramusim terakhir KMS KDNJ Selanjutnya, mereka langsung bersiap menghadapi Patro pada pekan ke-1 Liga Belgia